Yang bakal nyalek yaitu ada Bang Gilang dan juga Bang Narji. Bang Narji? Iya. Gimana nih belum pada dateng? Bagaimana nih? Aduh. Masa telat nih. Aduh. Gimana nih? Nah. Halo Bang Gilang. Aku di sebelah sini. Silahkan. Bang Narji, silahkan. Apa kabar? Boleh tepuk tangan buat Bang Gilang dan juga Bang Narji? Enggak. Ini salamannya terlalu pejabat. Beda. Lu harusnya jalan berdampingan sama gue. Ini mau salaman? Mau salaman? Harusnya jalan berdampingan sama gue. Kenapa lu di belakang? Gue takut kalau bareng berdua sama lu, Lang. Kenapa? Takut disangkannya kita bikin poros baru. Oh. Maaf Ibu, saya gak ikutan. Maaf Ibu. Silahkan, silahkan. Silahkan Bang Narji. Bang Gilang boleh. Silahkan duduk. Sekarang kita malam ini duduk di sini ya. Ya. Tahun depan kita duduk di gedung sebelah sana. OED. Oh, di TVRI. Stasiun Palmerang. Stasiun Palmerang. Stasiun Palmerang. Oh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ini sama Ibu Susi juga. Ibu Susi yang akan memimpin obrolan ini dan mengetes para artis yang menjadi caleg ini nih, Ibu. Lang, lu di sini deh, Lang. Kenapa, Bang? Gue takut ditenggelamkan. Silahkan, Ibu Susi. Terima kasih, Ibu. Oke. Yang Mas Rigen yang mana ini? Mas Rigen yang saya ingin, Ibu. Bintang-bintang yang ini, Ibu. Gak apa-apa, Ibu Tanda Rigen. Saya udah ngaku artis di awalnya. Ternyata mususi gak tahu saya. Gak apa-apa, Ibu. Ibu, dia gak nyalek, Ibu. Semua partai nolak. Emangnya sih itu yakin akan dipilih. Wah. Dasar keyakinannya apa, coba? Hasil survei, saya selalu peringkat satu, Bu. Gimana, Bang? Karena saya survei sendiri. Survei sendiri mana bisa dipakai. Caranya gimana? Survei sendiri. Sikat, Bu. Sikat, Bu. Baru. Iya. Oke. Nah, Pak Mas Narji, Ibu. Narji sama Mas Gila. Ini mau nyalek dari partai. Sebelumnya kan artis komedian. Iya. Nah, apa kira-kira yang akan dijual kepada pemilik? Kan Anda menjual kemampuan Anda untuk mewakili rakyat, toh, begitu, toh? Jadi gini, pilihlah komedian menjadi wakil rakyat. Kenapa? Makanya saya bisa tanya. Karena buat bercanda aja serius, apalagi mikirin negara. Kita pasti lebih serius. Bisa. Saya ada jawabannya. Makanya. Ini rakyatnya nanti disuruh milih malah bingung mereka. Kayak saya bengung gitu. Ini benar orang kita mau pilih gitu. Kayaknya Bu Susi gak yakin banget sama kita berdua. Lu doang, lu doang, barusan aja jawab lu doang. Coba lanjut kita ke... Aku kan tanya tadi, dasarnya apa gitu loh, mau nyalek gitu. Dasarnya saya ini kenapa mencalonkan diri, karena selama ini kita teriak-teriak lewat komedi juga jarang didengar. Mungkin kita harus makhluk selingkaran biar bisa didengar gitu. Oh, jadi supaya masuk ke politik untuk bisa bersuara lebih gitu loh. Supaya bisa mewakili gitu. Selama ini teriak-teriak tentang apa emangnya? Teriak aja Bu, tolong, tolong. Lalu nanti Bu, teriakin apa di dalam? Ya selama ini kan orang juga tahu di Dapil saya itu banyak permasalahan ya. Saya tuh, Dapil saya kan di tempat mertua saya ya. Bukan di daerah kelahiran saya. Di sana setiap saya datang pun seolah-olah saya seperti anggota dewan. Semua curhat, semua cerita soal olahraga, soal pertanian, soal pendidikan. Ya saya sebagai pelawak juga cuma bisa mendengar, tidak bisa menyampaikan. Mungkin kalau saya terjun ke dunia politik, menjadi wakil mereka, tidak hanya mendengarkan, tapi juga menyampaikan. Siap banget. Dasarnya itu karena ingin... Bu Susi, Bu Susi, jangan terlalu dicecer, Bu, bingung ini. Kasian, Bu. Udah kekuatan bu, Pak Gilang dulu kita ke Pak Gilang dulu. Aku ini berkawan sama Rosi. Rosi itu paling jago. Yang kemalas, Sumba. Ke Pak Gilang dulu, tapi udah berkerulangan. Makanya gue benar juga, lu yang di sini. Oke, kayaknya masalah di Sursi ini emang. Silahkan Pak Gilang. Oke, baik. Saya kalau pertanyaan masih sama, izin saya jawab. Pertanyaannya sama saja, silahkan jawab. Jadi begini, saya itu kan sudah berkarir di dunia entertainment. Itu kan belasan tahun, Ibu. Iya. Dan saya merasakan betul bagaimana dinamika yang terjadi di dunia entertainment. Berawal dari keresahan tersebut, akhirnya saya merasa bahwa saya perlu ada di parlemen untuk menjadi legislator. Sebab saya itu sadar betul bahwa dari kecil, dari SD, kita disuruh menghafal Undang-Undang Dasar Negara 1945. Salah satunya adalah... Pasti hafal ya. Hafal. Alhamdulillah hafal. Kalau mau dikasih sekarang, kalau ada waktu, saya hafal. Karena saya pikir anggota Dewan belum tentu semua hafal Undang-Undang Dasar. Kalau saya, insya Allah masih hafal. Sampai dengan sekarang. Jadi ada yang perlu... Pasal 33. Apa Bang Narji itu? Ayo. Bumi, ayo, kekayaan alam. Jadi... Bagaimana mau mewakili kalau... Itu aja lah hafal. Kata-katanya kira-kira. Kalau saya tahunya pasal 303, Bu. Apa tuh? Perjudian. Jadi berdasarkan itu pula, Ibu. Jadi kan ada di situ dari pembukaan itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Variable-nya banyak sekali. Selama ini saya bekerja di televisi. Dan saya tahu betul bagaimana dinamika yang terjadi. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu variable penting adalah lembaga penyiaran. Dan lembaga penyiaran memiliki peranan penting untuk bisa membentuk mindset dari bangsa itu sendiri. Selama ini teman-teman yang hadir di sini, mereka itu pasti resah dengan yang namanya rating dan share. Kalau acara mereka tidak bagus, rating, share, pasti mereka akan didepak. Padahal mereka punya kualitas. Nah, itu yang saya coba hadirkan nanti. Mudah-mudahan rancangan tersebut bisa menuju ke prolegnas sehingga bisa dibahas dan menjadi undang-undang baru. Pak Gilang, maaf, sudah ada posternya belum? Poster? Oh, belum belum belum. Saya sudah bikinin nih. Poster buat siapa itu? Oh, sekali nih. Gilang Dirga siap jungkir. Siap jungkir balik. Cuma di poster dong. Tapi tidak jelek juga. Lebih komunikatif. Kalau yang saya lihat kan selama ini baliho-baliho itu semua resmi-resmi. Pakai peci, pakai jas. Gak menarik saya pikir. Khusus sih ini pas kan narji, pilihan benar dan teruji. Benarnya apa terujinya bang? Benar, ilusi bang. Bang narji udah gak usahin pancik-pancik. Nanti, Anda ini mau menjual kompetensi Anda untuk dipilih rakyat menjadi perwakilannya. Iya. Saya tanya makanya. Saya bantu Bu. Ayo jawab. Ayo jawab. Tolongin dong. Sabar Bu Susi. Sabar Bu Susi. Ini kita juga ada Zivi nih. Zivi yang akan bertanya nih. Hai, mana Zivi? Where are you Zivi? Hello, I'm here. Ada pertanyaan gak Zivi? Iya, ada nih. Kelihatannya kan tadi Bang Gilang ya. Bang Gilang itu bilang, teman-teman di sini hanya ngejar rating dan share. Nah, masalahnya rata-rata para anggota legislatif ini, kalau kelihatannya di doorstop wartawan itu gak pernah ada yang mau. Jadi, bisa gak janji sama kita semua, kalau ada isu-isu tertentu, para anggota legislatif yang nantinya sudah terpilih, itu mau ngobrol sama rakyat lewat para wartawan gitu. Kalau misalnya minimal gak mau diwawancarai tiga kali seminggu, insentifnya dipotong 50 persen. Berani gak? Oke, saya jawab ya. Iya. Kalau bicara soal itu, kita kembali ke Tupoksi. Tupoksi dari anggota Dewan itu kan ada tiga. Pengawasan, pembuatan undang-undang, terus kemudian satu lagi apa Bang? Iya, anggaran ya. Anggaran. Nah, mengenai, dan bicara soal pengawasan, berarti kan tugas dari sebutannya wakil rakyat. Jadi memang kita harus mendengarkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Nah, mengenai eksposur yang harus dilakukan oleh wartawan, itu tentunya juga kita perlukan. Supaya para wakil rakyat merasa diawasi. Karena kalau misalkan wakil rakyat itu sendiri, menurut saya pribadi, mereka diam-diam saja gak ngapa-ngapain, ini pilihan memang. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap butuh eksposur tersebut. Supaya apa yang saya cita-citakan, bisa terus diawasi. Dalam artian begini, kalau berjuang sendiri juga gak mungkin. Perlu dukungan dari masyarakat di luar sana juga. Karena apa yang kita lakukan di parlemen, jika terpilih, itu juga maukil masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi cakupannya begitu luas. Jadi saya bisa bilang bahwa gak ada masalah soal mau diwawancara atau enggak, gak ada masalah. Berani ya pokoknya ya. Oke berani ya. Pokoknya tetap berani terus ya. Berani dong. Berani dong luar sana. Sekarang kali, kalau udah jadi anggota Dewan, ditemuin pun kita. Karena semuanya berani. Jipi bisa pergi lagi gak ya? Tapi ini kita lihat ya, sekarang ini bang hilang dirga asli, apalagi impersonate juga nih. Karena pertanyaannya juga serius. Maksudnya begini, kalau konteksnya kita bicara komedi, saya akan berkomedi. Saya akan bikin orang ketawa. Tapi kalau konteksnya serius, karena ini kan Ibu Susi sendiri yang nanyain. Soalnya ini efeknya, dampaknya akan luas bu. Bisa jadi ini jadi potongan-potongan TikTok. Jawaban-jawaban saya ini. Supaya sampai ke konstituensi. Karena dari artis komedian, jadi udah tahu, oh kata-kata saya harus diatur. Supaya kalau dipotong-potong, jadi masih bener. Tapi itu betul, Bu. Makanya itu bener-beneran gak dari hati. Insya Allah. Semoga lah cuma mata Allah ya. Luar biasa sekali. Kadang-kadang, orang selalu bicara insya Allah itu untuk, ya karena Tuhan tidak mengizinkan, jadi ya tidak bisa. Saya maunya, tidak insya Allah pasti. JV mau pergi, Bu. Tuhan, Bu. Enggak, pokoknya. Aku cuma pengen bilang semoga. Oke, Zivian, terima kasih, Zivian. Dadah. 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 Oke, thank you, Zivian. Oke. Kita udah ngobrol ini tadi bersama Bu Susi, Mas Gilang, dan juga Bapak Narji. Bapak Narji ngapain ya, Pak? Ngapain, Bapak? Saya itu punya prinsip ya, jadi anggota Dewan nanti mewakili mereka, sedikit bicara, banyak bekerja. Oke. Tapi kalau lihat penampilan Pak Narji ini, kayaknya masyarakat mau tidak memilih juga takut dipaksa sama dia. Ya semoga pokoknya, apapun yang terjadi buat Bang Gilang dan juga Bang Narji, selalu menjadi yang terbaik lah. Amin. Amin. Menjadi wakil rakyat, yang berani menyuarakan suara rakyat. Oke. Dan selalu bersama rakyat. Pasti. Kalau tidak, tenggelamkan. Terima kasih buat Bang Gilang dan juga Bang Narji. Kalau tidak, ditenggelamkan loh, ayo loh. Setelah ini kita masih akan seru-seruan lagi, bakal ada juga Ching Abdel dan juga Panjarwo Kuat. Iya. Dan juga nanti masih ada Dewa, Chris Dayanti, dan juga Vicky Shoe sesaat lagi. Jadi tetap di Malam Puncak Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton!